hai 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 balik lagi ke channelnya Fyarah Fenian kali ini aku kedatangan tamu siapa ini coba masnya yang disini ya jadi hari ini aku nggak sendiri karena aku ditemenin sama suami dan anak aku jadi mereka mau mejeng disini karena aku pengen bikin unboxing tadaaa ini adalah Remington hair straightener Nah aku baru aja beli ini terus aku niat pengen nyobain langsung cuman karena aku nggak mungkin nunjukin ke kalian ya secara aku pakai jilbab jadi aku mau cobain ke suami aku buat kalian yang penasaran gimana hasilnya nanti suami aku dicatok pakai ini keep on watching jadi ini masih dibungkus plastik gitu Hai terus ini bungkusnya Hai ah ini ada kartu garansi Hai kartu garansinya sih cuma gini doang hai he 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 Grey Hei I'm coming wah jadi ini bentukannya gengs kalau abis keluar dari dus itu ada plastiknya Terus kayaknya ini di dalam ada user manual dan segala macam ini coba Hai gimana ya ada apa nih ada buku yang keceng ada buku manual ini ada daftar service center ini terus ini apa ini Oh ini tempat buat naro-naro kalau masukin dalam tas Hai ada pouchnya jadi buat simpen terus ini unitnya unitnya masih diplastikin coba kita langsung buka ya nah ini unitnya kayak gini jadi ini colokannya juga udah colokan khusus buat di Indonesia ini buat lebih jelasnya kayak gini ini pelat-pelatnya itu warnanya biru ya terus di sebelah sininya ada tombol on-off terus ini ada tombol minus dan tombol plus gunanya untuk apa namanya menambah atau mengurangi suhu catokan gitu ya jadi aku bacain dulu claim dari produknya ya ini adalah Remington wet to straight straightener for use on wet or dry hair jadi klaimnya itu bahwa si Remington ini bisa dipakai untuk rambut basah maupun kering tapi rambut basahnya tuh ternyata bukan rambut basah yang netes-netes gitu tapi rambut basahnya itu adalah rambut yang lembab ya yang towel towel dry gitu deh pokoknya bukan yang dripping wet ya yang yang basahnya tuh sampai airnya tuh netes-netes gitu tapi yang udah setengah kering lah kayak gitu jadi kan biasanya kalau misalnya catokan biasa itu dia nggak bisa dipakai di rambut yang basah kan harus yang kering gitu jadi ini alasan aku juga beli ini karena klaimnya ini nih terus udah gitu dia eh apa namanya eh derajat suhunya itu pilihannya lumayan dari 140 derajat celcius sampai 230 derajat celcius terus udah gitu menghasilkan 85% rambut yang lebih sehat lebih lurus dan lebih halus kayak gitu klaimnya sih kayak gitu ya eh 86% oh nggak nggak sorry 86% lebih cepat jadi nggak perlu di-blow-dry lah rambut-rambutnya soalnya kan biasanya kalau kita itu mau nyatok rambutnya itu harus di-dry apa di soalnya kalau misalnya aku tahu dari temen-temen biasanya mereka itu kalau nyatok harus ngering rambutnya dulu dengan hair dryer baru mereka menggunakan catokan jadi kalau dengan menggunakan ini maka waktu pengerjaannya itu 86% lebih cepat ketimbang pencatokan biasanya kayak gitulah kira-kira jadi ini sekarang aku udah colokin ke listrik ya terus udah gitu di layar ini ada gambar gembok mungkin kurang kelihatan jelas ya karena gambarnya itu emang kecil banget tapi yang jelas disini ada LCD lednya disini ada tulis sorry ada gambar gembok aku nggak ngerti maksudnya apa tapi yang jelas kita kita coba nyalain karena tombol nyalanya tadi disini Oh ini langsung nyala dia langsung nge-set auto suhunya itu adalah 200 derajat dan katanya ini cuma butuh tiga sorry satu menit aja untuk siap digunakan jadi tergolong yang cepet ya enggak perlu nunggu lama-lama lagi terus tadi waktu pas di nyalain ada bunyinya nut gitu kayak gitu pokoknya penanda kalau memang alatnya itu berfungsi nyala gitu udah mulai anget tapi aku nggak berani megang pelatnya karena pasti bakalan panas banget nih kedip-kedip kayak gini nih kalau misalnya kalian mau ngurangin bisa sih tinggal dikurangin aja gitu nah ini aku set ke 180 derajat aja karena aku pengen ngetes dan ketika dia udah ready dia bakal bunyi juga titit gitu terus udah gitu lampu indikatornya juga bakalan berhenti menandakan kalau alat ini udah siap digunakan sekarang kita coba ya Hai nah rambut suami aku udah aku partisi jadi aku pengen nyetok depannya aja karena mau ngetes guys Hai nih ke sisir dulu Hai aku nggak punya sisir yang fancy-fancy gitu loh ala-ala salon Hai yang jelas Ayo kita coba di rambut pendeknya Oh ya kondisi rambut suami aku ini dia kering sorry lembab lembab karena keringat jadi let's say itu kita anggap aja sebagai tes dari wet-to-dry hair ya Hai hmm bagus nih Hai set Hai dia langsung smooth gitu tapi ya karena lap rambut cowok itu pendek Hai jadi ya gila Hai kita coba lagi yang sebelah sini Hai ini pelatnya itu Hai menurut aku enggak terlalu lebar ataupun terlalu kecil sehingga masih cocok kalau buat rambut pendek Hai kalau kalian lihat ini ada asetnya Hai Hai wah jadi bonding kok kamu jadi auto-auto mingse ya Hai gimana aja Hai ngobrol Hai ini bagian terakhir hai 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 Kerasa panas enggak perasa panas ya Aura panasnya doang Aura panas Hai itu siapanya Aura Kak sih Aura Hai ya baiklah Hai Hai maaf ya kamu jadi bahan percobaan nggak apa-apa kan Siap Demi istri Hai ya Hai karena udah selesai jadi aku matiin aja tombol on-offnya dipencet gini hai 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 Oh gimana sih Oh ternyata harus dipencet selama kurang lebih tiga detik baru dia mati Hai Ho jadi ini dia you Sampai gue jadi ngesi siapa ya Curut banget Tapi Inilah Hasilnya tuh lurus banget Terus udah gitu Mungkin karena aku pakainya 180 derajat Jadinya dia kalau dipegang Rambutnya sih gak terlalu panas Aku pikir itu kayaknya Suhu yang pas Biar Menjaga rambut untuk tetap sehat Karena kan gak semua Kondisi rambut Setiap orang itu Punya ketahanan terhadap panas Gitu kan Jadi aku rasa kalau misalnya kalian punya Rambut yang tipis Terus mungkin rontok atau Rusak Pake lah yang paling rendah Karena yang paling rendah aja Ternyata udah bisa bikin lurus Kayak gitu Sedangkan kan rambut suami aku tuh Tipisalnya yang agak tebal Terus helayannya juga tebal Jadinya Walaupun meskip Eh walaupun rambutnya dia Emang udah kayak gitu Dia tetap bisa ngelurusin kok Jadi gimana kesan-kesannya pak Bagus Ya sekarang aku mau kasih review Tentang Remington Wet to Straight Hair Straightener Ini aku suka banget Ternyata ini adalah My first hair straightener Yang harganya lumayan Karena dulu aku pernah juga sih Punya hair straightener gitu Waktu jaman kuliahan Tapi emang harganya yang murah-murah Ya biasalah baca tanda kuliahan Emang berapa sih gitu kan Dan end up Itu catokan aku Meledak Aku gak tau deh Gimana caranya itu bisa meledak Tapi yang jelas Emang itu Pemakaiannya cuma sebentar Jadi gak sampai setahun Dia udah rusak Dan ever since Aku gak pernah beli catokan lagi Karena aku simply gak ngerti Merk catokan itu yang bagus Yang seperti apa Tapi karena Sekarang aku udah ngerti Terus kebetulan aku Gak sengaja Nonton Instagram storiesnya Temen aku Tia Amanda Kalau kalian tau Jadi dia ada juga Nge-review di Instagram stories Di highlightnya itu Tentang ini Jadi aku kurang lebih Tau dari dia Terus Temen aku juga Satu lagi Rahma Brelianita Juga nyaranin Beli ini juga Karena ini Lumayan sih Maksudnya dia masih Masih kategori Masuk ke Middle price range Dan Yang bikin aku seneng Karena Dia itu bisa dipake Di rambut Yang Setengah basah Maupun kering Terus aku mau jelasin lagi Tadi aku lupa Sebutin di awal Kalau ternyata Plat yang atas ini Dia bolong-bolong Keliatan gak tuh Bolong-bolongnya Jadi Bolong aku gak berani nyentuh Karena ini masih panas Jadi bolong-bolongnya itu Dia nyambung sama Yang di bolong-bolong Sebelah sini Nah itu gunanya Kalau misalnya Kalian itu Menggunakan Catokan ini Ketika rambutnya Masih setengah basah Maka Kuatnya itu Akan kesedot Dan dikeluarin Lewat sini Makanya disaranin Kalau menggunakan ini Posisinya tuh Harus begini Jadi dia keluar Ya Kamu pakenya Jangan Jangan seperti ini Jangan Plat yang ini Jangan menghadap ke dalam Biar gak kena muka Seperti itu Terus Ada lagi Ternyata Ini di bawahnya Ini ada Ada pengunci Jadi Kalau misalnya Kalian gak kepake Ya Kayak misalnya Aku nih udah Udah selesai kan Terus Kalian mau simpan ini Supaya gak rusak Ya Ini bisa Diceklek nih Kayak gitu See Gampang kok Tuh Ini Jadinya bakal Minkem terus ya Gak manget Kayak gitu Keren kan Terus Yang paling utama Menurut aku Ini harus ada Di setiap Hair tools ya Dia tuh harus ada Swivel cord Jadi Cordnya ini Kabelnya ini Bisa berputar 360 derajat Jadi Apapun gaya Kamu Nyatoknya Mau gaya kayang Mau gaya tengkurek Gitu kan Kamu gak bakal Kelibet-libet Sama kabelnya lagi Gitu Terus Yang aku rasakan Ketika tadi aku Nyatokin Rambut suami aku Itu dia Sekali tarikan Langsung jadi Terus Di rambutnya itu Gak macet Jadi Aku kan Punya pengalaman Dengan Catokanku yang dulu ya Nah Itu Seingat aku Kalau misalnya aku nyatok Rambutnya tuh kayak ketarik Gitu Kayak kejambak Gitu kan Sedangkan Ini pergerakannya tuh Smooth banget Jadi Bener-bener Memudahkan Pekerjaan deh Apalagi Kalau misalnya Kamu punya Rambut panjang Kan Jadinya Tinggal Set Sekali tarik Juga jadi Dan Ada juga nih Yang aku paling seneng juga Jadi Safety-nya Si Remington ini Dia Apa namanya Bakal Bakal Automatically Shutdown Within 60 Minutes Apa namanya Kalau gak dipake Gitu Jadi Kalau misalnya Selama 60 Menit Dia gak dipake Dia bakal auto shut off Atau auto shut down Jadi aman Terus Pelatnya itu Gak terlalu lebar Ya Karena kan ada juga yang lebar kan Dan lumayan panjang Jadi Kalau misalnya kalian memang punya rambut yang panjang Bisa sekali nangkep tuh banyak Gitu Jadi gak bolak-balik Nyatokin Kayak gitu Alright guys Thank you for watching Jangan lupa Untuk subscribe Kalau misalnya kalian belum subscribe Ke channel aku Jangan lupa juga Buat komen di bawah ini Dan Jangan lupa juga Buat share video ini Ke seluruh social media kalian Thank you for watching And I'll see you soon Bye bye